Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam sekarang kita lagi di program Camping Story Oke pertama kita kenalan dulu nih sama abang-abangnya Mungkin dari abangnya duluan boleh kenal Oke perkenalkan saya Fikru Ini teman saya Mas Buyung Mas Buyung Iya Mas Buyung Oke di episode pertama kali ini Kita sudah kedatangan dua bintang tamu yang sangat luar biasa Lumayan ganteng Tidak lebih dari saya Boleh saya tanya nih Sekarang kesibukannya apa aja Kalau untuk kesibukan sehari-hari sih Biasa nge-grab terus Sering ke ini juga Kebetulan saya pemandu wisata juga di Kaltara Tour and Travel Nah pemandu wisata untuk trip ke derawan Kalau abangnya yang satu gimana? Kalau untuk kesahirannya Saya masih banyak kegiatan yaitu ya Saya juga jadi laburan di kampus Cuma masih belum terikat Juga pemandu wisata di Kaltara Tour and Travel Sama ya? Iya sama Berarti teman sudah kenal? Sudah kenal Ini suka camping juga gak? Kalau camping suka Kita sering ngadain camping juga sih Mungkin sebulan bisa sampai 3 kali 4 kali Itu pada jaman-jaman dulu Kalau untuk saat ini mungkin sebulan sekali aja kita camping Karena udah ada kesibukan masing-masing juga kan Kalau lagi camping ini maksudnya untuk kegiatankah atau memang untuk hiburan aja? Untuk hiburan aja untuk menghilangkan Refreshing kerja benar Tempat yang paling sering dikunjungi untuk melaksanakan camping di mana? Kalau untuk tempat kami paling sering di Batumapan sih Selain disitu gak ada lagi? Di Batumapan, Gunung Selatan juga sering Di daerah Amalama Yang di ujung itu Dekat pembibitan kalau gak salah Bekas pembibitan itu masuk lagi ke dalam Ini kan Sungai Putri kita sekarang lagi di Sungai Putri Iya benar Jadi berarti untuk ke Sungai Putri ini campingnya baru pertama kali? Kalau untuk kesini mungkin sudah 3 atau 4 kali kami camping disini Cuma bukan di daerah sini lagi masuk ke dalam lagi Dari lokasi-lokasi camping tadi yang paling rekomen buat teman-teman di rumah untuk melaksanakan camping Bagusnya di mana? Untuk saat ini ya Kalau untuk saat ini sih camping yang bagus itu di sini ya Karena mungkin karena tempatnya luas juga Terus masih terjaga juga alamnya Pohon-pohonnya masih banyak Jadi untuk teman-teman yang mau camping hamokan sih Bagus di sini sih ya di Sungai Putri Rekomen jadi buat pemirsa-pemirsa yang mau refreshing, healing Boleh ke sini Dari abang-abangnya Nah selama melaksanakan camping ada gak pernah dapat satu kejadian yang Dia itu horror gitu Ada penampakan apa segala macam Kalau untuk kejadian-kejadian seperti itu Mungkin hampir setiap ini ya Setiap kami camping ada aja mungkin sedikit-sedikit gangguan ya Kalau hal-hal seperti itu ya kita kan gak tahu ya Tapi yang pernah tertangkap sama kamera sih kebetulan yang waktu kami camping di Batumapan Yang tertangkap kamera ini apanya ini Tertangkap kamera dia itu kebetulan kami buat ini instastory Nah itu ada penampakan ini kuntilanak Kuntilanak Gak tahu ya itu mungkin kuntilanak lah kali orang nyebutnya ya Itu kami bikin instastory-nya pagi-pagi sih yang itu Campingnya justru pagi ya Oh enggak campingnya dari malam Dari malam sampai pagi Dari malam sampai pagi Tapi yang ke shoot itu pada saat kami pagi-paginya itu Pagi-pagi ya baru kelihatan Pagi-pagi ada sudah Jam 6 atau enggak setengah 7 itu Di malam harinya emang gak ada kejadian-kejadian yang Ya mungkin ada rasa-rasaannya sudah dengar dengar Memicu terjadinya dia muncul di pagi hari gitu Iya betul Ribut Nah ribut salah satunya sih Ributnya Ya pasti ribut Karena kebetulan kan kalau kami ya Kami camping ini biasanya itu izin sama ketua RT Seperti tempat disitu Jadi untuk keamanan lah istilahnya bagi kami Jadi kalau misalnya ada apa-apa Kami bisa di cover sama ketua RT Atau mungkin kami juga kalau bikin kesalahan Bertanggung jawab juga untuk apa yang kami lakukan disitu Jadi ceritanya itu Kami sore udah izin sama ketua RT Terus waktu daik ke Batu Mapan itu Yang banyak pohon-pohonnya itu ya Yang depan paling awal Iya waktu paling awal itu Jadi kami naik Itu udah ada orang memang disitu Yang bukan dari kompon kami lah Berarti bukan kan yang pertama datang Bukan Memang sudah ada yang datang Udah bangun tenda duluan Terus kami bangun agak jauh sedikit Kalau kita baru naik Batu Mapan itu Kami yang pertama itu dekat situ Kalau untuk yang sudah datang duluan itu Dia agak kesana dia Nah itu tempat kejadiannya itu kapan? Kejadiannya pagi harinya itu Nggak maksudnya tanggal harinya kapan? Udah lama dari sekarang nih? Udah lama dari sekarang sih? 2018 Oh berarti masih pada saat mahasiswa ya? Benar Mas masih lagi sering-seringnya camping Masih jaman-jaman banyak gabutnya Karena belum terlalu banyak tugas kan Belum kerja juga Nah benar Oke kita balik lagi nih Ke malam harinya itu Seperti apa ceritanya? Jadi malam harinya itu Mereka ribut Ribut terus minum juga Ya kan? Kebetulan minum juga Terus datang ketua ET Oh ketua ETnya datang? Ketua ETnya datang disitu Marah-marah Iya soalnya Nggak tahu mungkin ada warga yang ngelapor Di dalam itu terlalu ribut Oh iya betul Jadi di dalam terlalu ribut ketua ET datang Bentar loh Kalau misalnya yang geluan datang daripada abang nih Itu mereka rame kah? Mungkin sekitar 8-10 orang juga sih Oh rame juga Rame juga mereka Sudahlah Tapi karena ya itu Biasalah kalau orang sudah Mabuk-mabuk ya pasti Biasanya adalah yang rese-rese kan Ribut-ribut segala macam Nggak mabuk aja kita kan ribut Iya Apa lagi mabuk ya Nah Terus Waktu ketua ET datang Itu dia langsung marah Belum Eh ini kalian dari mana dulu kan? Nah kalau kami kan nyebutnya Kami dari ini kampung satu Pak Kami tadi Sorry udah izin Iya kalau kalian memang sudah izin sih Cuma yang di sebelah sana itu nah Itu kalian dari mana? Mereka Nggak tau sih Apa yang mereka jawab itu Kami nggak terlalu ego-based juga sih Kami tetap fokus sama kagetan kami Terus RT-nya marah lah bilang Itu yang di sebelah sana itu udah izin Kalian ini udah izin nggak disini nih Camping-camping gini-gini Nah jadi Singkat ceritanya RT-nya udah mungkin udah Nggak terlalu marah Udah ngejelasin lah Kalian ini sebenarnya Nggak boleh sampai Minum-minum seperti ini Kita Juga Menghargai juga Kata RT-nya sih Orang-orang yang Beda dengan kita Maksudnya tau lah ya Yang Seperti itu Jadi RT-nya udah ngejelasin juga sih Ini nih Di daerah kalian ini Udah sering sih Ada penampakan-penampakan Kayak Anak kecil Yang badannya merah Kayak gitu Nah itu di sebelah sana Katanya RT-nya Jadi RT-nya udah ngejelasin-ngejelasin kayak gitu Waktu paginya itu Kami Udah ini sih Udah Kayak se-akrab aja lah Sama mereka-mereka kan Jadi ajak-ajak Yang sebelah Bener Ajak-ajak ngobrol Kebetulan mereka juga bawa hamok Nah Jadi kami Inisiatif Bikin hamok yuk Kita tinggiin Kita susun Dijajarin Dijajarin Sampai atas Nah nanti Kita bikin instastory Nah jadi Instastory itu Nah Awalnya belum ada yang sadar mas Bang Belum ada yang sadar Kalau Ada sosok kuntilanak Di video itu Kami nyadarnya itu Satu minggu Setelah kejadian itu Ada yang ngetek di Apa? CDM Nah ini ada penampakan tuh Oh sudah dipasang story-nya Nah sudah dipasang story-nya Cuma Dijajarin ini kan Apa namanya Yang sorotan Oh dia ingin sorotan Jadi masih kelihatan kan Nah jadi Ada yang komen Ini ada Kuntilanak tuh Oh iya kak Nah jadi Kami perhatikan kembali Bagus-bagus Nah Oh iya beneran ada Di pojok sebelah kiri Video itu Dari temen Videonya masih ada gak Sampai sekarang itu Kalau untuk Video sih Kayaknya masih ada ya Coba kita Cari dulu ya Saya cariin dulu bang Ditunggu Ditunggu dulu sebentar Sorry 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 Nah ini Ini Untuk videonya sih Kayak gini bang Nanti mungkin Di kamera ditampilin juga Oh iya nanti kita tampilin di videonya Dicantik Oh cantik ya Gini 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 Ini kan di pojok bawah ini bang Nah diputar dulu videonya Ini dia lihat baik-baik nih Di pojok ini nih Ada nih Penampakan Putih-putih dia Di malam harinya itu Gak ada kejadian horror sama sekali Kalau Temen-temen saya gak tau ya Cuma kalau saya Ketika turun ke ini Itu kan kalau batu mapan Kan kalau kita turun Ada sungai-sungai ya Di bawah sana ya Pada saat turun itu Saya memang Ada Ngerasain Di bawah itu Waktu turun Itu kan ada Pohon mati Nah itu disitu Badan saya memang udah Agak berat sih disitu Memang udah Gak enak badan Dari situ Jadi waktu ke bawah-bawah Kita Apa Saya sendiri Nyuci piring Kalau gak salah nyuci piring Waktu naik ke atas Sudah memang Gak enak badan Jadi Waktu Tidur Apa Paginya Sudah Apa Saya bawa tidur lah Sorry Malamnya Setelah dari situ Saya bawa tidur Gak beraktifitas lagi Paginya baru Enakan Berarti abang ini udah Dapat istilahnya Tanda-tanda lah Akan kehadiran mereka Disitu juga kan Apalagi Memang Tempatnya mereka Dipakai Buat hal-hal yang negatif Mabuk-mabukan sih Awalnya Kayaknya dari Mabuk-mabukan itu Kalau abangnya sendiri Di malam harinya gimana Kalau saya itu Pas malam harinya itu Sudah betul-betulan Kayak ngerasa Dari PRTnya itu Ngejelasin bahwa Ada Semacam begituan kan Saya itu kayak Semacam Kayak dipantau Kayak ada yang mantau gitu Pada saat malam itu Ya saya juga Bodo amat gitu kan Karena Kami ngerasa Gak mengganggu Itu Kita gak berisik juga Ya kita Camping-camping happy gitu Cuman pada saat Sudah Mau pagi Itu betul-betulan Ngerasa janggal gitu Sebelum kejadian Sebelum kejadian Saya malah gak ada Ngerasain kejanggalan itu Pagi-pagi itu Nah itu yang ngerasain saya Masalah Udah enakan dibawa tidur Malamnya itu Lihat videonya tuh Sebenernya serem sih Cuma yang bikin gak seramnya Ini kayaknya mungkin Karena pagi hari Pagi Siang Itu saya coba bayangin Dari tadi Kalau kejadian Penampakan ini Terjadi di malam hari Siang Enggak kelihatan Terang banget ini kan Udah Ada matahari Udah mulai terbit juga Biasa dengernya kan Penampakan kayak gini Malam Jadi kayak kaget Kok siang Dia mau muncul Malah pagi-pagi Yang munculnya Tapi kalau Malam ini sih Ya Mungkin Anak-anak yang di sebelah Udah pada ini juga sih Soalnya kebetulan kan Mereka itu kayaknya ada Tiga atau enggak Empat cewek itu Kemarin Enggak Yang sebelah ini Minum gak juga sih Yang laki-lakinya Oh Mereka juga minum Minum Yang laki-lakinya sih minum Habis itu ribut-ribut kan Kalau yang cewek-ceweknya Enggak minum juga sih mereka Untungnya Itu apa Kayak pas malam kejadiannya Kayak enggak ada yang kemasukan Gitu kan Enggak ada Kayak paginya juga enggak ada Paginya juga enggak ada sih Ya untung sih Amannya gitu Untungnya enggak ganggu juga Cuma muncul Iya Kalau sampai ganggu Kalau sampai Ada yang Kerasukan juga sih Ya Kita enggak tahu juga sih Cerita Sudah tenar dari kemarin-kemarin Semenjak kejadian ini Apakah pernah camping lagi Di tempat tersebut Masih sering Masih sering ya Enggak kapok ya Enggak kapok Ada gak Aku enggak ada ngerasa sih Ada Aku tadi malam Tenda digerak-gerakin Terus kayak ada yang tepok Dari sebelah ini Kebetulan kan temen itu Paling ujung dia Yang paling ujung yang ngerasa Dia ditepok Siapa yang ngepok Tiko sekali Beliau bilang Eh bukan bah Kayaknya Tapi saya udah Enggak terapa Udah bilang Ceritanya dia lah Itu mungkin kan Jadi Singkat cerita Dua minggu ke depan Kami camping lagi Di posisi yang sama itu Nah disitu Saya malah yang ini Waktu tidur Kayak ada yang lewat Jadi camping itu Waktu tidur Kayak ada yang lewat Jejak-jejak kaki Napa kaki itu Nyalain center Center Gak ada Tapi kedengeran suaranya Suara napa kaki itu kedengeran Itu abang doang yang denger Atau yang lain juga denger Kayaknya saya aja sih Soalnya temen-temen Udah pada tidur juga Nah ini Buat teman-teman Yang di rumah juga ya Biasanya Kalau kejadian-kejadian Horror terkam kamera itu Cuman sekilas gitu Siluetnya apa Segala macam Kalau video yang dilihatkan Sama Abang-abang tadi ini Memang jelas kelihatan Bentuk fisik dari si Apa tadi sebutannya Kuntilana Kuntilana Bajunya putih Rambutnya panjang Padahal memang gak ada Ini ya Yang perempuan yang gak pakai jilbab Bisa dipastikan Kami di malam itu Gak ada perempuan yang gak berjilbab Sama berjilbab Terus posisi laki-laki Gak ada yang gondrong Gak ada yang gondrong Nah maksudnya Kalau misalnya memang ada Kenapa gak ikut juga kan Iya benar Kenapa gak ikut masuk aja Langsung di social story gitu kan Ngapain muncul di belakang Nah itu dia Betul-betul Mungkin yang pegang kamera Kecepatan recordnya Enggak ada Ini kebetulan Tinggalan Ya itu bumerang nih Lebih tepatnya bumerang Tapi memang harus ada yang ini sih Kalau bumerang kan harus ada yang pencet ya Iya Mungkin dia mau ikut join kan Mungkin lagi apas Cuma kecepatan Mau join gitu Kalau abangnya sendiri yang Setelah kejadian itu Ada lagi gak kejadian-kejadian yang Kayak di tempat yang sama juga mungkin Atau di tempat lain kan Iya di tempat lain Kalau untuk saya pribadi Kalau betul-betulan yang saya ngerasain itu Ya untuk Di batu mapan itu Memang kayak betul-betulan ada yang Kayak mantau kita gitu Jadi kayak Kadang kita ada was-wasnya gitu Karena betul-betulan yang PRT sudah Sampaikan pada saat itu kan Memang betul ada Disitu penunggunya Cuma gak ganggu bilangnya Tapi memang dia itu ada disitu gitu Saya pun kadang pernah Pas camping gitu kan Di hamuk Gak bisa tidur Gara-gara ya itu Kayak ada yang mantau gitu Di hamuk gitu Kadang saya ngeliatin ke atas gitu Tapi ada? Ya Kalau untuk Penglihatan saya itu gak ada Cuma Saya tuh kayak ngerasa gitu Ya feeling Hanya perasaan aja Hanya perasaan gitu Nah ini dari Rentetan-rentetan kejadian horror itu Apakah Gak cukup buat Menakut-naguti abang nih Untuk Jadikan pembelajaran Pergi camping-camping lagi Gak ada sih Gak ada Soalnya kalau Kita camping kan memang Niatnya ya buat Hiburan aja Buat refreshing Kita gak ada Niat buat Sampai Bahasanya mengganggu Yang berbeda Dengan kehidupan kita lah Kita gak ada Memang Pure Kita Niatnya refreshing lah Buat camping Gitu Nah ini kan banyak juga Sebenarnya orang-orang Apalagi teman-teman Dekat saya lah Yang pernah juga mengalami Hal-hal horror Seperti itu Ketika mereka sedang Melaksanakan camping Tapi Dari kejadian horror Yang mereka dapatkan Itu mereka kayak Mulai dari sekarang Udah malas Aku pergi camping Langsung kapok kan Abang punya tips gak Buat mereka-mereka Yang punya ketakutan-ketakutan Semacam itu Kalau Pengalaman saya pribadi ya Pengalaman saya pribadi sih Kalau misalnya Ada hal-hal Kita mendapatkan hal-hal Yang seperti itu Kalau Bisa Kita anggap Biasa aja sih Gak usah Terlalu kebawa kepikiran gitu Aku didatangin gini-gini nih Gosa Buang pikiran-pikiran Hal seperti itu Buang Ambil Masukan pikiran-pikiran Positif lah Yang tidak mengarah ke situ Aman aja sih Oke Berarti kembali lagi nih Ke mindset kita masing-masing Ya mindset betul Bagaimana kita kemudian Membentuk mindset yang Positif Betul Kalau dari abang sendiri Ada gak tipsnya Kalau Dari saya pribadi juga kan Saya juga Jujur ya Saya juga Penakut Cuman Untuk Masalah Begituan Yang penting kita gak ganggu Si Itu tersebut kan Bilangnya orang tuh Bakalan gak Mengganggu kita Gitu Jadi Kita percaya aja Bahwa Barang itu tuh ada Tapi gak bakalan bisa Menyentuh kita gitu Nah jadi saya tuh pernah Masuk batu mapan tuh sendiri Karena saya menyusul gitu Saya sempet Pikiran tuh kemana-mana Overthinking sampein Kayak ada yang Ngikutin dari belakang Apa segala macem Cuman saya langsung Pemikir Barang begituan ada Cuman Ya saya beranikan diri Dan jangan sampai kita Pemikiran tuh Sampai nanti bakal Ngeliat ini Sebenernya gak ada gitu Ya semakin takut kita Memang Semakin semakin Ditakuti juga ya Jadi kembali lagi Ke pola pikir kita Masing-masing Bener Oke Teman-teman yang ada di rumah Itu dia tadi Sekilas cerita Tentang Story camping Mereka di Batu Mapan ya Iya Batu Mapan Mungkin Kita cukupkan Sampai disini dulu Dan buat teman-teman Yang suka dengan Konten ini Jangan lupa like Comment And subscribe Terima kasih Yang telah menasukkan Dadah